Terima kasih. 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 bahwa iya ini mati ini suka nyala ini kayaknya mati deh selanjutnya yaitu langsung saja kita masuki materi yaitu pemaparan pengantar makanan kepentingan dan The Happiness Project yang akan disampaikan oleh Bapak Dini BBA Bapak Hakem terima kasih Mbak Dini sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memperkenalkan diri nama saya M Salahuddin Hakim biasa dipanggil Hakim biar singkat ya jadi mudah untuk mengingat sebelum dimulai ini sesi yang cukup rawan siang baru makan siang dan lain-lain kita akan pelemasan dulu Bapak Ibu sekalian tetap di kursinya masing-masing kita akan bertepuk lurus misalkan tangan ya bertepuk itu 1,2,3,4,5,6,7,8 kemudian diketukan begini 1,2,3,4,5,6,7,8 kemudian di sini 1,2,3,4,5,6,7,8 ujung-ujung untuk jari 1,2,3,4,5,6,7,8 baik terima kasih mudah-mudahan kita akan lebih fresh berikut sekalian ya mengikuti programan ini baik saya akan tampilkan sebelum tampilkan sebelumnya saya minta nanti kita akan interaktif Bapak Ibu sekalian silahkan yang ingin sharing ingin menyampaikan satu dan lain hal hubungan dengan program kita interaktif saja apa yang terlintas pada Bapak Ibu sekalian buktikan mendengar kata bahagia dan apa yang membuat Bapak Ibu merasa bahagia silahkan Bapak Ibu mungkin mau sharing apa yang terlintas mendengar kata bahagia mungkin boleh disebutkan namanya siapa dari mana sekolahnya silahkan saya akan catat yang boleh mungkin salah satu ketika kita mendengar kata bahagia apa yang terlintas satu teman mendengar kata bahagia iya boleh silahkan Bapak nah namanya siapa nih jadi Bapak Ibu sekalian mohon zoomnya di rename nama kemudian garis bawah nama sekolah jadi saya sempat tahu juga nih namanya dengan Bapak siapa atau Ibu siapa iya kan baik ini di itu dulu Pak dari SD Karang Tengah 8 di unmute dulu diaktifkan itunya speakernya speakernya diaktifkan disini klik oke siapa Pak Dandi Pak Pak Dandi dari mana sudah sih Karang Tengah 8 Karang Tengah 8 iya Pak yang terlintas Pak mendengar kata bahagia ya apa yang terlintas Pak senang Pak senang apa yang membuat Bapak senang jadi yang terlintas tadi kan senang ya Pak apa yang membuat Pak Dandi senang dengar kabar Pak Haji ya ketika mendengar berita bahagia berita yang menyenangkan Pak apa tuh Pak berita yang menyenangkan berita menyenangkan dapat hadiah dapat hadiah Bapak dapat hadiah apa ya baik Pak Pak Dandi terima kasih banyak Pak Dandi kita santai aja ya kita berikan ya siapa lagi Bapak Ibu silahkan apa yang terlintas ketika Bapak Ibu mendengar kata bahagia saya Pak mau jawab siapa sebentar Bu biar di ada di monitor Bu Ibu Laylatul Fitri ya Pak dari SDN Jurumudi Laylatul ya silahkan yang terlintas benar saya kalau bahagia itu senyum atau ketawa senyum atau ketawa apa yang bikin Ibu senyum atau ketawa bersyukur ketika sudah gajian gajian bahagia ya Bu ya gajian lain itu lain itu bersyukur masih ada yang lebih dibawah kita artinya kita bersyukur masih punya rumah masih punya yang lain sedangkan di bawah kita itu masih di bawah kita itu ada yang lebih dari kita itu kita bersyukur dengan apa yang dikasih oleh Allah gitu baik jadi kita jangan hanya melihat ke atas ya Bu kita lihat juga kita bahagia saat ini kita sudah di posisi seperti ini gitu ya Bu ya menyesal bahwa seolah-olah jadi orang paling menderita di bidang gak ya Bu ya betul sekali Pak baik Bu terima kasih mungkin satu lagi ya ini ada yang sudah kasih ini SDN Cipondo siapa nih ya oke assalamualaikum Bapak salam kenal saya perwakilan dari SDN Cipondo 9 Bu Siti Jubaida Bu Siti Jubaida Bu Siti Jubaida oke menurut kami kebahagiaan itu suatu pikiran atau perasaan yang ditandai dengan terasa cukup ya jadi terasa cukup atas cinta kepuasan yang intens jadi kalau kita merasa semuanya cukup itu merupakan kebahagiaan buat kita kita mau misalnya rasa ingin dicintai cukup dari semua dari siswa dari teman-teman di sekitar itu suatu kegembiraan kesenangan buat kita jadi latin kita gembira wajah kita pun gembira bisa senyum setiap saat seperti itu terima kasih terima kasih Bu Siti Jubaida berarti tadi apa namanya merasa cukup ya kemudian kalau dicintai oleh murid-murid persetan ini itu oleh keluarga itu udah bahagia ya Bu ya baik saya lanjutkan berikutnya adalah ini dia tidak ada suaranya tidak ada suaranya ada jadi apa yang termintas tadi ya sudah disampaikan ternyata beda-beda nih ada tiga orang ada Pak Dandi Ibu Laylatul Ibu Siti Jubaida menyebutkan tetapi intinya semuanya apa namanya tadi merasa cukup merasa bersyukur gitu ya nah kemudian betul bahwa semua orang menginginkan kebahagiaan semua orang ini dari hasil survei yang dilakukan oleh World Indonesia dan Personal Growth menemukan bahwa 80% masyarakat Indonesia memiliki pandangan bahwa aspek materialistis menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap kebahagiaan ini menurut surveinya seperti itu ya 80% mengatakan memiliki pandangan bahwa aspek materialistis menjadi faktor penting antara lain 90,4% menganggap memiliki rumah bagus kemudian 83% beranggapan kekayaan atau kesuksesan finansial adalah hal penting untuk menjadi bahagia kemudian 66,2% berpandangan bahwa berprestasi di sekolah maupun di tempat kerja merupakan hal yang penting untuk menjadi bahagia kita akan lihat ini ada persepsi orang tua mengenai kebahagiaan anak menurut 61% orang tua di Indonesia beranggapan bahwa prestasi akademis anak di sekolah berkontribusi penting untuk kebahagiaannya nah kita akan lihat ternyata faktor-faktor kebahagiaan dan tingkat kebahagiaan itu subjektif pandangan masyarakat mengenai faktor prestasi akademik dan profesional dan kecukupan finansial yang dianggap yang dianggap penting justru tidak berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat kebahagiaan subjektif mereka ini kita bisa lihat bahwa tingkat kebahagiaan meningkat ketika mereka mementingkan relasi sosial relasi yang harmonis dan bermakna ketika memiliki pandangan bahwa 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 kebahagiaan dapat diusahakan nah jadi tadi ternyata ini tidak yang materialistis tadi sebenarnya tidak berkontribusi secara signifikan justru mementingkan relasi sosial dan ternyata kebahagiaan itu bisa diusahakan jadi tidak hanya menyerah menungguin ini kapan saya bahagia berikutnya adalah ini ada kami tampilkan indeks kebahagiaan masyarakat berdasarkan dantai yang kita proyek dari badan statistik tahun 2021 beberapa provinsi dengan kepadatan penduduk yang tinggi justru memiliki indeks kebahagiaan yang lebih rendah dari rata-rata kebahagiaan nasional yaitu 17,49 ada Bali di peringkat 24 Jakarta di peringkat 27 Jawa Barat di peringkat 30 dan Banten ternyata menduduki peringkat ke 34 dengan poin 68,08 maka penting untuk mendefinisikan kembali makna kebahagiaan serta mengajarkannya kepada anak sedini mungkin jadi mungkin ada persepsi yang berbeda tentang kebahagiaan makna kebahagiaan kebahagiaan datang dari bagaimana manusia memaknai hidupnya serta nilai-nilai yang dicujung dan diupayakan dalam kehidupan sehari-hari tapi penting juga bahwa kebahagiaan itu tidak hanya datang dari pemaknaan hidup saja tetapi juga melalui usaha bisa diusahakan melalui tindakan melalui aktivitas dan rutinitas yang dilakukan sehari-hari untuk membuat hidup jadi lebih baik ini penting sekali bahwa kebahagiaan itu bisa diusahakan kemudian ini adalah menanamkan kebahagiaan pada anak kapan konsep kebahagiaan mulai dapat diajarkan menurut para ahli dikatakan bahwa semakin dini semakin baik nah ini di sini kita akan menjangkau untuk program ini dengan sasaran kelas 4 kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar maupun MI kemudian penting menanamkan pola pikir pemaknaan dan nilai-nilai mengenai kebahagiaan sedimungkin sehingga ini bisa memengaruhi pembentukan karakter anak pembentukan karakter anak dalam jangka panjang dia bisa melihat perseksi diri dan orang lain yang lebih positif dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan kooperatif meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan meningkatkan kemampuan mengelaskan serta meningkatkan kreativitas peran guru ini mungkin tidak saya bahas secara ini karena guru adalah orang yang meletakkan dasar-dasar pendidikan nilai hidup spiritual yang akan dibawa anak ke kehidupan sehari-hari hingga masa dewasanya nanti jadi bahwa dasar-dasar yang diletakkan itu untuk kehidupan bukan hanya saat ini tapi juga hingga masa dewasanya nanti ini saya skip saja kemudian trainers yang resourceful bagaimana nah ini kita perlu tahu juga peran seorang trainer nah ini juga penting kita ibarat bahwa seorang trainer ibarat kita sebagai arsitek pilot dan guide jadi lengkap nih dibutuhkan kemampuannya sebagai arsitek kita di harapkan mampu merancang kegiatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mampu menyiapkan bahan pembelajaran mendesain suasana belajar yang kondusif kemudian sebagai fungsi sebagai pilot memberikan instruksi dan penjelasan tentang kegiatan mendorong peserta untuk terlibat aktif dalam kegiatan kita sendiri aja tapi juga bagaimana melibatkan aktivitas kepada peserta dan keterampilan manajemen kelas siada terhadap perubahan atau situasi yang menjadi sepanjang kegiatan banyak sekali situasi yang berubah yang mungkin belum pernah terjadi mungkin terjadi dan kita harus punya keterampilan bagaimana kelas kemudian ibarat sebagai guide yaitu menciptakan lingkungan belajar kalau sudah selesai kan iya kalau depan ditanya di sini di sini selamat menikmati 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 di SDN selamat menikmati 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 Yang saya hormati dan saya banggakan Agak susah nih saya Alhamdulillah pada hari ini Suasananya kayak di pantai pengandaran ini Tapi adem Kalau di pantai anginnya kecer tapi panas Terus kalian pada sehat semua ya Alhamdulillah Kita sehat semuanya Sudah perewatkan Bener deh Saya sudah makan Alhamdulillah saya juga sudah makan Terus sudah makan ya Kita masak mulai kantor Banyaknya Iya Kita masak Saya suruh masak tuh Suruh nyambut terasi Mereka nyambut terasi Ibu kan banyak terasi Ya Alhamdulillah Nah bagus sekalian Biasanya kalau sudah makan Terus siang Apa yang belum dilakukan Tantuk Tantuk Ibu siang Ya Ya Ada kabar kopi ya Nah makanya hari ini saya mohon injit ya Pada bapak ibu sekalian Saya pengen ngomong nih sedikit Tantuknya tahan dulu lah Ya Jangan sampai ketika saya sedang ngomong Ibunya tidur Saya sudah salah Terakhir Kata itulah Pak Jori yang ngomong apa itu ya Ya Dia ada yang tidur Ya Mudah-mudahan Saya bikin Gak bisa tidur lah Ya kan Tapi mendingan Gak bisa tidur Tapi kita ketawa Daripada Gak bisa tidur Ada masalah Ya kan Kalau kita punya masalah Gak bisa tidur Ya kan Kalau sekarang Ibu saya bikin Gak bisa tidur Tapi gak ada masalah Ya Dia cerah Ceria semuanya Gitu ya Mudah Ini aku biar Alami Nah alami Tapi saya tahan Gak mau ngantuk yang paling Ya Enggak Oke Kemudian sekalian Alhamdulillah ya Kita bisa bertatap muka ya Pada sehat semuanya Sudah dipaksin semuanya Sudah Ada yang sudah dipaksin Sampai 4 kali Ya Yang 3 kali sudah 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 Ya kali semua ya Bahkan sudah poster ya Berarti lo cek semua ya Gitu Sampai Sekali lagi Hahahaha Itu Jangan tol ya Mohon Saya lihat Pemimpin Di kotor saya lewat sini Ini sekolah Berarti di lain-lain Sampai Ya Di kodo ya Kan mungkin Kalau lewat tan Turun Boleh Nah Bagus sekalian Kita semuanya Sehat Alhamdulillah Saya ada Keliling-kiling ini Selama ini Karena saya Disini Orang baru Udah ada yang kenal Bungu saya Udah Ada yang udah kenal Bungu saya Udah kenal Udah kenal Nanti bukan karena Foto ya Foto ya Ada foto saya Bungu ada Sombor tentu Nah Jadi Foto Nama orangnya Kadang-kadang Beda Suka lebih Cangkat foto Atau Di balik Terus saya Itulah Mungkin Ada yang begini Nah Jadi Bagus sekali Sebenarnya Sama-sama Saya sudah sering Lihat wajah-wajah Ini Cuma Namanya Saya Gak Apal Gak Apal Kalau Sibu ini Kayaknya Ngomongin Masa-masa Gak 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 Ini Sibu ini Pernah Kanto Tapi Rupanya Disini Tadi 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 Mau Semudah-mudah Banyakan yang Muda Banyakan yang Tua Kan Kalau Banyakan yang Muda Saya Tampak Semangat Kalau Banyakan yang Tua Saya Tampak Semangat Juga Tapi Semuanya Mas Muda Banyakan Dari Wajah Wajah Di bawah 60 Yang Kayaknya Kalau Saya Wajah Aura Aura Positif Semuanya Di Wajah Wajah Aura Aura Positif Artinya Mau Maju Mau Menerima Hirmu Yang Baru Mau Berubah Karena Kita Sekarang Nggak Pakai Turun-turun Merdeka Berubah Wajahnya Wajah Berubah Wajah Penasaran Emang Apa Sini Yang Muda Ngomongin Apa Pak Warwil Yang Menihal Ibu Penasaran Daripada Ibu Terus Bapak Ibu Sekalian Saya Bukan Orang Saya Saya pernah jadi pengawas disitu Jadi pengawas di Kecamatan Di Bonung Wilayah Bonung Wilayahnya suaminya Tengok tidurnya Itu tengok tidurnya Tengok tidurnya Bonung Boleh gak? Boleh Tapi Coba-coba Yang sekarang itu Ini guru-guru yang bukan suami Bojang-bojang Ini agak Pondik Pondik hai 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 salam Hai bisa lo bagi ya ya kalau saya mau nanti ya Oke ya 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 hai 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 apaan ada kelihatan pak, kalau kelihatan bapak maju disini kalau kita ada bapak sektanya yang laluan oh itu mau haji njabal kamu aja bener siapa? mau habik? iya, kamu habik bener, saya mau habik orang petir kan ya iya, berarti kan jadi petir saya mau petir takut ada juga guru yang sampai di petir lima nah nih, saya petir satu aja takut iya, nah pokoknya sekalian, jadi udah sampai dimana tadi saya mau gak apa-apa ya, karena suasananya udah suasana ngantuk ya mendingan ditandain ya berjangan tapi masuklah gitu saya pakainya sisinya gini lah, serius serius tapi santai terus, itu tadi gak tau tempat pekerja kayak ini masih budangan ya ha oh, lumayan lah wah aduh itu awet muda saya gak awet muda istia saya berdua dua setama-tama lagi musium baru tapi kelihatannya seperti bulan umur sih kelihatannya ya, nah bapak ibu sekalian Saya datang kesini Silaturahir Karena saya orang baru Tapi sepuluh lama Saya pernah disini dari pengawas Dulu baju saya cuma satu baju pengawas Sekarang baju saya sudah dua Pengawas dan Porwin Kalau yang kemarin Bu Haji Ho Tidak Pengawasnya juga Bu Haji Ho Jadi dulu disini Bu Haji Ho Lida Sekarang Bu Haji Ho Lida Sudah pindah ke Korwil Kota Tanggla Jadi di pusat kota Yang menggantikan Bu Haji Ho Lida Sayang Inilah orang yang Sangat bedaku Bu Haji Ho Lida Saya tidak bisa Nampain Bu Haji Ho Lida Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Saya dengan Bu Haji Ho Lida Nampain dia Dia mau keibuan Kalau saya mau kebapakan Ya kan Tapi Walaupun dia keibuan Saya kebapakan Kalau keibuan Biar panjang rambutnya Rambutnya pendek Benar ya Kalau kebapakan Dia rambutnya pendek Rambutnya pendek Nih Tapi dulu Mas saya bisa Nampain Menelapa Dulu Sekarang Nampain Menelapanya Ya kan Dan Artinya Saya kebapakan Beda gaya Beda style Beda Ya beda Wajah juga beda Ya kan Karakternya juga beda Kalau saya Orangnya kelihatannya Serem Ngomongnya serem Wajah serem Penampilan serem Tapi Hatinya Kalau putih Lembur Kalau orangnya lembur Ya Kalau orang yang mau bersahabat Tapi kalau orangnya keras Saya bisa lebih keras Ya Kayak orang polis Yang memulai pijak Polis itu tekan Bang Hebat Polis Ada yang polis disini Ada Oh polis lama Polis gagal Orangnya Gagal Gagal Saya percaya Ya Itu menjadi Terbunuh Ya Tetangganya Gondol Nah Bagi sekalian Jadi silatuh Akhir Sebagai Pengawas Dan Polis baru Terbunuh Ya Saya kayak artis Saja nih Terlihat Ya gak apa-apa Ketika saya lagi Makanin aja itu Kamu dimarahin Kalau makanan-makanan itu Kalau makanan ini Makanin Masalah Namanya Rika Arbita Yumi Terjaya Sebagai Apis Di rumah Saat Sari Siti Kono Oh gitu Alam Yang merenggap Saya Aji Buhairi Soal Gitu Wah Pak Ya 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 Ini Saya lagi Rapat Kira-kira Nanti Abis rapat Bisa gak Oh ya Lagi 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 Bisa Pernyata Dari Ini Ada Yang Kenal Anak Parawan Saya Anak Saya Pernah Yang Anak Saya Tumpah Dari Kali Jadi Jadi Yang 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 Pertama Itu Namanya Ridi Rizky Abedial Dia Di Dari Di Puskesmas di Pondol Kalau mau lahir Di Puskesmas di Pondol Anak saya yang namanya ini Insya Allah Tidak keluar Anak saya yang tua Nah di Sari Asyidat Nah di Sari Asyidat Nah di Sari Asyidat Nah di Sari Asyidat Namanya Rahman Parusarijal Dia sebagai akunitor Anak kerjanya di sebuah pabrik obat Sebagai bioksil obat Kalau misalnya S&O Itu sudah punya anak dua Ketika di Sari Asyidat Bari menudang dia Kemudian yang ketiga Ini anak Teng Dikudat Ini namanya Dika Mawarmi Abilja Anak Dikudat Ini anak Dikudat kerjanya di rumah sakit Sari Asyidat Pondol Itu ahli gizi Kalau Mau konsultasi gizi Amat Giatur Yang pasien-pasien kan Alpemakannya apa gitu ya Itu kan melalui dia tuh Ini Pendatif ini Makannya dia dikasih gitu Dia yang dia ngatuh Nah cuma dia gak bisa Kalau gizi dokter Karena pada saya melakukan Karena Kita lagi Bisa ya Saya apaan Bukan doain Bukan enak Walaupun Anak saya Kali di sini Tapi untuk Bapaknya Saya Masuk Orang Kelas Yang keempat Anak saya Namanya Ria Mawarmi Abilja Dia Mawarmi Abilja Ya Makanya saya Keren Walaupun Ada Julang tahun Anak Bulu bareng Jadi dia Patungan Patungan Ria Makan Makan Bapaknya Makan Makan Bapak Makan Bapak Bapak Yang ketiga, yang ketiga ini belum nikah Tapi namanya takut sebenernya ya Kalau yang apa, kalau emangnya apa cantik Kalau ke saya aja, tapi itu aja Mereka orang bisa bilang, kalau ini anaknya cantik-cantik Anak emang, dan kalau kebapanya aduh Jadi itu tadi dulu ada yang mengenalin anak saya Bisa katanya bawa cara-cara majan Gitu bu, jadi dalam pembohonnya Kata dia, oh itu nama-nama anak dulu Karena itu saudara saya, nama anak dulu Bapaknya siapa, nama-nama apa, ini yang terjain Ini kali ya Saya kasih ini dulu ya, gak apa-apa ya Nah, sekarang supaya ada kegiatan Jangan pada pembohon Itu tuh adanya apa Ada kata Makan apa-apa Makan apa-apa Ya, kalau gak berani Katanya gak berusaha ini, saya bawa Tidak ada kegiatan Tidak ada kegiatan selamat menikmati selamat menikmati hati ya hati pikiran ya terima kasih selamat menikmati 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 ada satu lagi selamat menikmati terima kasih 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 secara terima kasih 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 terlambat makan kenapa karena saya kaya dokter lagi praktek ngantri itu mau ketemu saya mungkin ada yang pengen kenal ada yang pengen mengutarakan permasalahannya itu saya pengen lupa makan saya mau makan datang lagi Pak ada tamu ya kalau tamu kan gua rezeki ya tamu itu rezeki rezeki itu banyak bu rezeki kesehatan rezeki gembira rezeki materi dan sebagainya akhirnya saya lupa makan pulang sakit perut ya ma saya agak kuat sedikit tapi kalau ma saya biasanya malam Jumat saya suka ma 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 apa ma saya sudah kumat tuh bah bah nah Alhamdulillah itu semuanya bisa diselesaikan pun rasa ya bisa saya selesaikan tolahan-lahan banyak ternyata masalah ada burung Hai mau cerai ada burung ya ini kan berseliku dikit nah sebelum saya ke materi saya ingatkan kepada guru-guru mahai guru-guru yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng karena nih auranya 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 positif auranya catik semua nih saya bertahun sampai Maghrib saya buat ngomong sini saya ngomong sini saya ngomong sini saya ngomong sini saya ngomong sini kalau kalian ngomong sini saya cek sebuah pangomongmu pangomongnya sebatu nah banggu sekali ya jadi apa ya apa bu guru-guru yang siap-siap untuk menerima arahan dan pembinaan kalau saya secara umum nanti akan mengatakan apa sih yang menjadi tugas wajiban bapak ini sebagai guru ibu kuning sih ini tentang teknisnya dan kayaknya udah cash bank banget mau bu kuning sih mau udah akal semua udah habis kali materi mau kuning sih orang sering banget sudah ya ya kan tinggal prakteknya prakteknya tinggal pelaksanaannya ya jadi bapak ibu sekalian kalau saya ingatkan saja saya ingatkan nih perempuan ibu sekalian ya pertama saya ingatkan hak dan wajiban nah ibu punya hak gak punya apa haknya pada diem kan pada diem nah saya mau melatih ibu nih kalau ngajar anggap saya jadi ibu kalau ngajar beri anak-anak sepiri beri anak-anak motivasi agar dia mau dan mampu mengukapkan isi hati yang ada di dalam pikiran dan dia berani gak takut salah jangan sekali-kali guru membuli ketika anak menjawab jawabannya salah berbarang tuh siapa sudah begitu salah 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 itu yang beda buli namanya kan itu anak itu akan tergiang-giang sampai dia udah dikasih ibu ini nih waktu jadi ibu budus beneran budus ya kan itu terkelihatan jadi saya tidak begitu ini nanti saya pernah amati saya amati saya ingin mengajar nih bagus kita bilang kita itu punya hak dan kewajiban ada yang tahu haknya apa kewajibannya apa gak adil kayaknya kalau saya dulu ngomong kata-kata di burus sudah bosan beri padahal ngomong emang enak pasuara gak saya ingin ayo apa hak dan kewajibannya iya kewajiban jadi kalau salah jadi jawab kalau salah saya tahu pasuan pinter kalau gak pinter ngapain jadi kepala sekolah itu orang punya kelebihan kelebihan berat badan ya artinya dia punya kelebihan pinter dia dia punya karir kalau ada lebih tinggi gak mudah ya iya bisa mau jadi pasuan kalau mana gak bisa kalau jaman ibu rasidah sama ibu nasa 4 ya 3C oh 3C 3C 3D 3D 3C ngomong 3C 7x dulu ibu ibu namanya siapa Hai biar sini uyanimah judul Hai anjir musel ngelatiin ini ini nggak apa-apa Hai jadi kelasnya berikan motivasi agar dia berani ke depan kalau dia salah ataupun benar lombor kesekian ya mungkin dia tampil dulu setelah dia tampil kita beri tangan ke Bianek dan makasih Bianek belum jawab dulu wajiannya dan yang sekali nanya murid ditunjuk bu yang lagi main hape apa itu pengajiban hak dari wajiban bu hape hape nya bisa lebih baik hape aja saya tanya apa hak dari wajiban nanya murid silahkan yang bisa silahkan silahkan apa haknya apa haknya wajiban ini mengikuti hak yang baru yang baru apa ya lagi-lagi apa ya apa yang baru haknya haknya sudah bergaji haknya sudah bergaji wajibannya sudah bergaji hati-hati haknya sudah bergaji kalau buruk, kalau giliran disertifikasi kalau giliran disertifikasi, buruk ibu ingat kalau buruk ingat gak? ya, harus lulusan jadi, sehaknya kalian, artinya adalah pendapat jati 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 bajuannya saya mau kasih hadiah buat ibu ingat jati 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 Oke, baikku, karena ibu udah punya HP, kami kasih teman-teman, karena ibu udah punya HP, karena ibu udah punya banyak-banyak, saya kasih hadiah lain, saya kasih hadiahnya, gak usah yang mahal, bahkan ibu sebutir banyak ya, saya kasih ibu sebutir dulu. Beda, hadiah dari porwil, sama ibu dikasih sendiri, jeruk, beda, nilai-nilai, simpan, bila perlu itu di-press, jeruk di-press, ya, di-press, bukan di-press, ya, bila perlu di-press, kasih tau suami, ini tadi saya dapet hadiah. Oh, udah armadu, jadi ibu single parent. Biar ibu bisa merawat anak-anak, anaknya masih ada bu, bisa merawat anak-anak, dan sedangkan ini, biar bisa ibu mendapatkan pendamping. Berarti istri yang setia, oke, terima kasih ibu. Nah, begitu kira-kira kalau majar ya, jangan orang ditunjuk, kaget kali ini. Oke, itu kewajiban, hak dan kewajiban. Ada lagi, anugerah. Jadi, ada hak, ada kewajiban, ada anugerah. Apa? Apa? Naik pangkat. Naik pangkat itu bukan hak, itu anugerah dari pimpinan. Kalau kata kepala sekolah, dia mah udah buat layak nih, naik pangkat nih, udah ngajarnya udah bagus, kata sering membuat administrasi, terus juga waktu penilaian itu, gue sudah 2 tahun sengah, 3 tahun sengah, kata kepala sekolah, udah ibu saya usulkan untuk naik pangkat. Kata kepala sekolah, itu anugerah, itu anugerah lho, bakat lho. Bukan hak itu. Jadi, jangan heran, ngajar kagak, mengajar administrasi kagak, kira-kira mulai pangkat, udah kedekeran. Ya kan, besok-besok sini, hitung apa, hak pangkat, bahkan kalau ada, apa namanya, karya tulis, kita bikin orang, bayang. Bukan hak itu, bukan wajiban itu, anugerah. Siapa yang menilai? Kepala sekolah. Jadi, berbaik-baik sama kepala sekolah. Karena kepala sekolah, datang kemari, gak seperti kena mau kanya, kan? Bawa SK. Biar ibu pinter banget, ibu pinter banget. Tapi, ibu ya, kalau sekolah mau berdua, semacamnya. Tapi, kan ibu, yang guru mah, kan, belum dapat SK. Ya kan? Kalau yang melawan sama kepala sekolah, melawan sama pimpinan, itu pasti gak pangkat maju hidup, kan? Akhirnya, gak pangkat maju. Ini ada pesan-pesan anak-anak saya, nih. Ada tiga hal yang harus. Betul-betul kita perhatikan. Pertama, ada rahasia, jangan di mokak. Kedua, orang kaya jangan di lawan. Kalau penyelidikan, kalah kita. Ya kan? Ketiga, jangan ngelawan pimpinan. Kalau pimpinan ngelawan, ngotot-ngototan. Nah, besok dimutasi, loh. Ya, syukur kalau dimutasinya masih di Kecamatan Cibondo. Kalau dimutasinya, dilintas ke Kecamatan, ditaruh di benda yang paling jauh, hitungin kapal ke saya. Ayo. Itu pesan orang tua. Jadi, berbaik-baiklah sama ke parah sekolah. Udah gitu, nih, ke parah sekolah. Wahai, parah sekolah, ya. Ada dua, nih. Jangan sayang anak satu-satu. Jangan ada istilah anak yang paling disayang. Anak mas. Yang satu, anak logam. Mending kalau perat logam. Busik. Jadi, semuanya kalau anak mas, anak mas semuanya. Jadi, tidak ada anak. Paling disayang, tidak ada anak kiri. Jadikan semua ini adalah anak-anak ibu, bawahan-bawahan ibu yang harus ibu ayomi. Yang harus ibu berikan kesejahteraan. Yang harus ibu bela. Tuh, parah sekolah tuh, benerin. Parah sekolahnya juga benar-benar betulan. Jadi, jangan ada misalkan, ini sih, giliran benar-benar dia mulu dari tahun 1 sampai tahun 2022, nih. Dia terus. Itu akan mengundang ke tahun 22. Dikit-dikit dia dikasih. Dikit-dikit dia. Apa-apa dia mulu. Nanti akan terjadi di situ ada guru pemerintah, ada guru oposisi. Terjadi. Guru oposisi biasanya dikit-dikit ngelaporin. Laporin dia mula kepala sekolah. Pemerintah dikit-dikit dilaporin. Kemana ngelaporin dia? Ke wartawan lah. Ke SM lah. Ke DINES lah. Ya. Dan ini perbuatan yang tidak baik. Tercelak. Nah, jadi kalau kepala sekolah harus diayomi. Karena memang guru kepala sekolah, ya. Wah, tak, guru gak sama. Ada guru yang segera malas tapi nguritin. Bukan kepala sekolah. Ada guru-guru. Ada guru yang ngomongin temen yang guru ngadu-ngaduin bulu. Bu, Bapak ono mau bubono-bubono. Ini Bapak ini begini-gini. Kalau Ibu ono, orang begini. Tapi sama duit. Pelit banget sama duit. Misalnya. Nah, kalau ada guru begitu, gue jangan di alam. Tabung bol. Biasanya guru yang begitu, itu guru yang gak bener. Yang suka ngadu-ngaduin temennya. Yang suka ngadu dong, mbak. Padahal dia terjadi. Ini nasihat untuk kepala sekolah. Jadilah kepala sekolah yang dianggap ada ketika tidak ada. Ini Ibu nih, Ibu Rosida, Ibu Nasad, gak ada nih lagi rapat. Di sekolah ini tetap berjalan sistem. Jadi seolah-olah Ibu ada. Egesik dan kepemimpinan Ibu ada di situ. Jadi Ibu kepala sekolah, jangan ada sayang guru satu-satu. Semua sayangi, semua kasih tugas. Kalau jadi kepala sekolah, jadi karena manajemen yang demokrasi. Bagi tugas habis kepada guru. Karena kalau manajemennya tidak begitu, berarti kepala sekolah itu menggunakan manajemen tukang channel. Atau manajemen tukang sebut. Itu kanan maso. Dia sendiri mendidangi, dia sendiri mendidih, dia sendiri mendidih, dia sendiri normally mencegah, dia sendiri gak mau baik, dia sendiri gak jual, dia sendiri gak matur milita. Itu namanya manajemen sebutkan mason. Kalau maso ini berarti sendiri. Jual sendiri, kasih sendiri. Untuk memernukih sendiri, titirin sendiri. Tapi kalau modern kepala seolah Enggak Kita tinggal memonitoring Melihat, memantau Jangan misalnya Begini, kepala seolah sih Dia belanja Satu Dia belanja ini Itu dia Tinggal menahan abang Apa ya Jadi tinggal Tugasin aja Tugasin Tugasin Belanjari-belanjari Itu saya laporan Nah itu kepala seolah Yang baik Beri kepercayaan Udah gitu Kalau diberi kepercayaan Harus pegang tentu Jangan seringgu-selinggu Beli barang Ngeserkan 200 ribu Maksudnya 250 ribu Pala sekolah juga Ngerti Cuma Kalau istilahnya Ada upah perjama Kalau ibu bapak dikudul Kepala sekolah Tidak saya Misalnya Tipe kepala sekolah Tipe kepala sekolah Yang pandai berbagi Pandai berbagi Pandai bagi-bagian Pandai Tampak-tampakan Jangan Ini kelihatan sih Dari orangnya nih Dari Ibu Nasa Dan Wahadir Ini kepala sekolah Yang pandai berbagi Kalau udah punya Kepala sekolah Yang pandai berbagi Guru Jangan Kalau dikasih tugas Kepala sekolah Itu hitungan Tugasnya pengajar Mau Tugas ibu Kepala sekolah Itu pasti gak bakal Jadi pimpinan Depan Karena Untuknya ketika Dipudahkan oleh Kepala sekolah Bapak itu lagi belajar Lagi dididik Lagi dibina Ya kan Emangnya guru Siga Sepuluh tahun lagi Dari pasolah Sini Gak kan bu ya Bunasa Berapa tahun lagi Sembilan tahun lagi Gak sampai sepuluh tahun Dari pasolah Nanti gantiin siapa Kalau dia ada Para persi Ibu Semuanya Dari sekarang Bajar dari pasolah Ya kan Gak ada gurunya Dari pasolah Tapi Dengan Perbuatan Raktek Kalau misalkan Ini Ikuti Insya Allah Kita ambil Barokahnya Kayak kita Guru tuh Guru nih Guru sekolah Atau guru apa ya Guru Najib Kita ambil Barokahnya Kita ikuti Kita patuh Insya Allah Dengan sendirinya Dateng Mudah sebagainya Makanya Kalau kiai Kalau kiai Ludahnya aja Manjur Diludahin Semu Bekas Kenung kiai Berbut Orang Karena Karoan Kepala sekolah Tidak punya karoan Ya kan Artinya Kepala sekolah Ditritik Mulu Di seujurni Mulu Guru seujurni Mulu Kepala sekolah Yang katanya Itu duit Semuanya Itu Yang kemarin Tidak punya Kepala sekolah Kepala sekolah Harus terbuka Menggunakan Management Terbuka Informasi Dapat Nih Uang Segini Dapatkan Nih Nih Arkasnya Begini Ya kan Nih Ini untuk Ini untuk Ini Ini informasikan Di informasikan Pada Dunggu RKS nya Arkasnya Mau beli apa Beli apa Gitu Ya kan Pada sekolah Walaupun Memang Tidak Semuanya Bisa Diarkaskan Tidak Semuanya Bisa Dilaporkan Dengan Tanda tangan Bukti fisik Dan sebagainya Sekarang Kalau misalnya Ada pengawat Kan pasti Sudah nyamping Bukti fisik Bukti tangan Bukti Tadi Bukti Laporin Ke bos Mungkin Begitu Tidak Ada Nah Disitulah Kepiawanya Kepala Sekolah Dan Guru Jangan Untuk Saya Dibagi-bagi Uang bos Ya Uang bos Dibagi-bagiin Uang bos Itu Untuk Operasional Guru Itu Sudah ada Jatahnya Dan Kabar Baiknya Sebentar lagi Guru Akan Dinaik Kepala Sekolah Kepala Sekolah Tunggangan Yang Ditambah Benar kan Saya Dengok Oke Tahun 2023 Kepala Sekolah Itu Penghasilannya Ditambah Jadi Kepala Sekolah Jalannya Rada Rada Tegak Rada Tegak Sekolah Tunggu Kedang Malah Ketang Mereka Bukan Sekolah Nah Bapak Sekalian Nanti Teknisnya Memudisi Jadi Saya Hanya Ingin Tadi Sudah Berkuali Ya Berarti Ibu Nyimak Ya kan Masa Hak Guru Masa Ya Hak Kewajiban Guru kan Masalahkan Kewajiban Barukan Sekarang Saya Tanya Lagi Sambil Becana Tapi Sambil Ilmunya Masuk Emang Kewajiban Guru Sebagai Pegawai Sebagai Guru Dan Sebagai Penidik Itu Melaksanakan Tugas Satu Minggu Berapa Jum Ada yang Tahu Ternyata Nah Begini Ya Dia Berapa Baris Angkat Satu Baris Dua Baris Tiga Baris Saya Tidak Menunjuk Baris Tidak 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 Barisan Ini Silahkan Nanti Yang Mampu Menjawab Tidak 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 Apakah Ada Yang Mampu Menjawab Atau Berani Sebenarnya Mampu Menjawab Tapi Tidak Tidak Kalau Ada Yang Berani Saya Nyatakan Hari Ini Guru Yang Kalau Tidak Ada Jawab Berarti Ini Saya Anggap Dalam Orang Makhluk Halus Apa Wajibat Ya Bu Tidak Betulkah Itu Kewajiban Ada 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 Kewajiban Tata Buka Ada Kewajiban Melaksanakan Tugas Kewajiban Guru Mengajar Berapa Oke Kewajiban Melaksanakan Tugas Berapa Jeng Kewajiban Melaksanakan Mengajar Tata Buka Berapa Siapa yang Menunggu Ibu Tati Hadianya Apa Ibu Buka Ibu Ambil Semuanya Ibu Dia Cuma Ngambil Dua Bukan Gambar Gambar Sini Ada Pahlawannya Kewajiban Melaksanakan Tugas Sama Kewajiban Tata Buka Tata Yang Buka Masuk Masuk Tata Masuk Di Belakang Aja Biasanya Kalau orang Duduknya Di Belakang Aja Ngumpat Takut Ya ya ini termasuk laki-laki ganteng karena apa ya menurut 3 orang apa pak kewajiban eh berapa jam kewajiban bapak melasarkan tugas atau kewajiban ngajar 40 jam kewajiban apa itu total seluruh bagus bagus aja jangan sampai dibuni bagus ya aja 30 jam kalau yang lainnya apa mikir bisa sih bapak EF mana kepala sekolahnya siapa sama berapa nikah berapa nikah berarti jangan bikin abidis asing gak apa buktinya yaudah baku bagus jadi panah udah lah copy paste pak jadi gak hafal ganti nip 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 nipnya jangan bikin pas itu kan pasti selesai lihat nip aku ingat kan tidak masalah apalin karena belum ingat nip kepala sekolah belum dikasih lagi baru saat ini ayo ini belum ada yang jawab nip pas nih kewajiban ingat lah ya kalau kewajiban tetap buka per jam pelajaran kalau kewajiban kerja per jam waktu sama kayak jam waktu per jam pelajaran sepeda kalau jam waktu 1 jam berapa menit 60 kalau jam pelajaran 35 menit oke disini saya harus bentukin aja berapa kewajiban guru melaksanakan tugas sama kewajiban guru tetap buka ya jadi itu itu kalau kalau salah bagaimana kalau salah langsung aja deh pak disini aja belajar berani lagi 7 7 7 7 wah ibu mencoba iya saya mencoba pak oke oke apa bu apa bu bagaimana berapa jam kewajiban Tentang buka 32 jam Jam lancar Ya kan Kewajiban melaksanakan tugas 37,5 jam Jam waktu Sekarang kita analiskan Ini jam waktu dulu ya 37,5 jam Itu satu jamnya Menurut-menur Kan kita masuk selama satu minggu 6 hari ya Berarti dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Mas, Sabtu Coba 37,5 jam Dibagi 6 Berapa itu satu hari Berapa jam Berapa 6,5 jam 6,5 jam Ini aja dihubungan matematika ya 6,5 jam untuk wajiban ibu Setiap hari melaksanakan tugas di sekolah Kalau masuknya Sekolah ini Jam berapa Bu Jam 7 Jam 7 Ditambah 6,5 Jadi berapa 13,5 Berarti ibu pulang dari sekolah ini Harus Sedengah Kemarin saya pulang Tidak Penang Istirahat Nah Istirahat Setengah Nah Pulangnya Jam 2 Itu kewajiban seorang pegawai Melaksanakan tugas 37,5 jam Karena Kurang di sini Jam 2 Itu pun Harjimat Bangga jam 2 Ya kan Harjimat jam 11 Berarti ada pengurangan 3 jam Ya kan Berarti Berarti ada yang Kurang lebih lama lagi Bener kan Nah terus Kalau kewajiban mengajarkan 32 jam Jam pelajaran Ya kan Kalau dibagi 6 Berapa 32 Dibagi 6 5,5 ya 5,5 jam pelajaran Jam pelajaran Ya kan 1 hari Berapa jam pelajaran 8 8 8 atau 9 8 atau 9 Mana jadwalnya 8 ya 8 kan Nah 8 itu kan ada istirahat Ya kan Kan waktu Apa namanya Hari Jumat Tidak sama Hari Jumat Cuma sampai jam 11 Dalam hari lain Sampai jam 12 Sisanya Melaksan Mengerjakan yang lain Jadi gini Pak Bersiak Ketika Ibu mengajar Tata muka itu Tidak sampai jam 2 Tata muka Cuma sampai jam 12 Karena Kewajiban Tata muka 32 Eh 32 jam Ya kan Sisanya Ngapain Sisanya Mengerjakan Adilisasi Buat besok Mengerjakan program Pembelajaran Program Evaluasi Analisis Hasil Evaluasi Kemudian Membuat program BP Untuk murid-murid Itu Ibu Jangan kebanyakan Kalau guru-guru Di blok Sembolong Kalau ada jam Olahraga Ada jam Agama Itu dia Tahu Misalkan Jam agama Jangan di jam Pertamanya Jangan di jam Yang terakhir Yang ke-7 Ke-8 Nanti Terus hanya bisa pulang Lebih awal Guru di blok Sembolong Ada lagi Guru olahraga Harusnya Di jam pertama Ke-1 ke-2 Berarti ke-1 ke-2 Kan masuk jam 7 Sampai jam 8 Nanti Jurnalasi Datangnya jam 8 Karena ada Jurnalasi Benar apa salah Salah Ya kan Berarti Ibu Sudah korupsi Waktu Sudah mencuri Waktu Berarti Gadi yang Bapak Ibu Terima Itu tidak Koklisin Ada korupsinya Nanti ditagi Sama yang Maha Kuasa Biar hanya Gampang sih Yang Maha Kuasa Sama raginya Ya kan Laginya begini Ibu sehat Suami sehat Anak sakit Bawa keluar Sakit Keluar Kata duit Saya ini keluar Gara-gara Kemarin Saya enggak Ngajar Tidak terpat Waktu Itu diambil Keluar-keluar Suami sehat Ya kan Istri sehat Anak juga sehat Anak itu Dua Nang Upa Ngeselin Nang Upa Ya Duit banyak Keterkuras Dari situ Dari itu baru Korupsi waktu Belum lagi Kalau korupsi duit Yang akan ditarik Dengan mudah Yang heran Mungkin orang-orang kaya Kalau mau ditarik Tuhan Kemudian Dengan mudah Kemakaran Habis Kemajiran Habis Karena disitu Ada kata-kata Yang tidak kalah Coba Coba Tanya pada diri sendiri Sudah bener Kan kita Maka ingin Banyak berkah Jangan banyak Tapi tidak berkah Sedikit berkah Masih lebih bagus Ketimbang Sedikit tidak berkah Atau banyak tidak berkah Gitu ya Nah itu Saya hanya Sedang Mengingatkan Kemudian Saya mengingatkan Kepada Guru-guru P3K Ada Guru P3K Mana Satu Dua Tiga 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 Saya dapat informasi Tapi bukan Dikamatan Sini Waktu jadi Guru THL Memang Biasa Semangat Cuma Kepungan kerja itu Ya Habis Kepala sekolah Dibawa Ada Nolaknya Kepala Dibawa Bagus Gak apa Udah dikat B3K Dari Undun Ada Tapi Gak disini Udah gitu Paling parah Pasti ada Dari Guru B3K Itu SK Nya Simpun Dbjb Sehingga Gajinya Dinyalik Gajar Jadi gajar Semangat Tolong ya Tolong Saya inginatkan Pada Guru Antara Kebutuhan Dan Keinginan Harus Yang paling utama Diutamakan Adalah Kebutuhan Nih Apa Kebutuhan Ngelepon Bukan Pursa Berarti Untuk Apa nih Ngelepon Berima Telepon WA Ngerima WA Ngirim WA Nyari Inmu Di Youtube Kalau Jumitri Ada Semua Di Itu Kebutuhan Tapi Kalau Keinginan Ya Saya ingin Iphone 4 Yang harganya 12 juta Ini Harganya 4 juta Iphone 4 Itu Namanya Keinginan Ya kan Nah Jangan Ikuti Keinginan Ikuti Hanya Kebutuhan Apa Kebutuhan Kita punya motor Kebutuhannya Untuk Transplantasi Ya kan Untuk motor Acah Yang penting Untuk Transplantasi Motor apa Misalkan Oh Motornya Honda Bid Misalnya Ya udah Jangan Punya PQX Malah Sama Kebutuhannya Ya kan Itu kan Cuma Keinginan Enak Lihat Kalau punya PQX Kan Gitu Gede Malinga Jadi Sehat Karena Sehat Kalau Hidup Ngelepeng Nyaman Pengen Tenang Dari Kejar Kejar Amade Kolektor Jangan Lebih Besar Keinginan Daripada Kebutuhan Kebutuhan Terus Dikamakan Daripada Keinginan Kalau Keinginan Mencapai Keinginan Paling mudah Mudah HP Iphone 11 Mudah Dulu Ada lagi Iphone 15 Iphone Terus Terus Apa Hp Gitu Kan Apa Kebutuhan Gitu Saya Pahami Ya Ini Saya Guru Pahl Pas Sudah Dari Guru P3 Jadi Menosor Sama Guru Negeri Waktu Menurut 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 Guru Untuk Tahu Hak Bagaimana Melaksanakan Tugas Sebaik Baiknya Agar Dapat Sampai Dari Guru Asal Asal Guru Itu Punya Empat Potensi Nanti Saya Jelasin Ini Ini Saya Ambil Toto Guru Yang Tiga Profesional Dia Masuk Assalamualaikum 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 Dulu Tapi Masih Murid Masih Karena Kalau Murid Diburuh Diburuh Sebenarnya Kalau Dimanfaatkan Aset Aset Karena Tabungan Murid Itu Bisa Rp100 Juta Kalau Dimanfaatkan Sebaik Baik Yang Di Tahun Di Tahun Disimpan Ada Jasa Ada Tungganya Kita Kalau Pembagian Tabungan Orang Murid Pada Gerti Asal Jangan Dipotong Jangan Sih Tabungan Ibu Gak Dipotong Tapi Kalau Ibu Mau Ngasih Nggak Ditolak Biasanya Ngasih Diburuh Benar Biasanya Enggak Bu Ya Enggak Diburuh Ya Enggak Ngasih Ya Karena Ngasih Ibu Ibu Nambung Kalau Ibu Nambung Berbang Ramputin Amas Ngasih Belum Dibasoh Ngasih Belum Naik Wicah Ngasih Belum Ngasih Kalau Ngasih Amandu Tapi Ngasih Garipotong Nggak Dabat Garipotong Saya Ngebakan Potong Saya Potong Ngal Dari Tapi Kalau Ibu Mau Ngasih Saya Gampang Itu Gampang Ngasih Tidak Ngasih Ngasih Misalkan Ada 32 Orang Ya Lumayan Lihat 32 Orang Ya Ya Yang saya Maksud Bukan Begitu Yang saya Maksud Ini Guru Yang Tidak Siap Mudah Mudah Sehingga Saya Sampai Dari Tidak Nah Yang Yang Maksud Begini Ketika Misalnya Itu Sudah Ada Nabungan Nabung 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 Bisa Lah Ya Kalau Tidak Bulan Dipakai Duit Ini Penyakit Guru Pasti Itu Setahun Sudah Dibu Tata Puluhan Juga Bisa Jual Motor Itu Karena Tidak Karena Dia Tidak Bisa Memimpin Duli Itu Jangan Sampai Tidak Saya Pernah Itu Suruh Bang Datang Sendiri Bang Anak Laku Kan Kemarin Sudah Dukar Rekening Tau Disini Padahal Tidak Terus Siap Paling Parah Tidak Siap Tabung Sudah Sertai Oke Nenek Kita Mulai Pelajaran Bulu Sama Jum Itu Tidak Tidak Sekarang Tema Berapa Ya Tema Tema Tiga Tema Tiga Terus Pembelajaran Berapa Ini Pembelajaran Empat Oh Ya Pembelajaran Empat Pembelajaran Empat Itu Ada Mampel Apa Pembelajar Ya Oh Ada Yang Tanya IBA IPS Bahkan Ada Matematika 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 Kata Matematika Tidak Banyak Ngomong Halal Hal Baca Tidak Hal Tidak Mereka Kata Jangan Ada halaman 30, ada halaman 32, ada halaman 34. Nah, guru nih bingung kan? Beda-beda semua. Udah, saya ambillah. Garis tengahnya. Udah jumlahin ya. Halaman 30, ditambah halaman 32, di halaman 34. Jumlahin, bagi 3. Jadi halaman berapa tuh? 30 tambah 32, tambah 34. Ketiga, jadi 96 ya? 96 bagi 3. Berapa? 32, yaudah. Buka halaman 32. Pas dibuka halaman 32, pas dulu liat, nih ini puluh kasih hati. Jangan begini kalau ngajar ya. Pas dia liat, jangan lupa kasih hati ya. Halaman 32. Gak jadi, ganti-ganti halaman 32. Udah, halaman 34 aja. Pas halaman 34, wah susah juga ini. Karena guru ini gak promosional, gak dipelajari dulu lagi ya. Akhirnya, karena malu, udah halaman 32, halaman 36 ya. Pasti juga halaman 33. Karena susah juga. Penjublahan pecahkan. Nah. Penjublahan pecahkan, ibu. Gak dipelajari. Ya kan? Sekarang dia gak belajar. Setengah ditambah sepertiga. Nah, nanti, bapak contohin ya, ibu, bapak contohin ya. Setengah ditambah sepertiga. Jadi berapa, anak-anak? Nah, satu ditambah satu, dua. Dua ditambah tiga, lima. Jadi, dua berlima. Jadi, berapa? Dua berlima. Betul, apa? Salah. Salah. Harusnya? Harusnya dicari dulu, disamakan dulu penyebutannya. Itu guru yang tidak siap. Danilah guru yang siap. Terus, ya. Mudah-mudahan disini gurunya sudah siap. Untuk menerima informasi, menerima kuritulung. Merdeka. Merdeka berubah. Ya. Merdeka berubah kan sebenarnya? Ibu, ya. Ada merdeka berubah. Ada merdeka mandiri. Apa? Merdeka berubah. Ada merdeka belajar. Ada merdeka berubah. Ada merdeka berbagi. Disini ambil tangan-tangan kan? Merdeka berubah. Itu pun baru kelas satu dan kelas empat. Tetapi, seluruh guru harus paham. Harus paham. Nah. Terakhir, sebelum saya tutup, saya berikan PR kepada beberapa ibu semua. Cari. Karena guru, semukan satu-satunya nara sumber. Nara sumber sekarang banyak. Mbak Google. Mbak Youtube. Ya kan? Banyak. Jadi cari, jangan dikasih tahu guru misi. Nanti kalau di Indonesia kasih tahu saya ibu. Cari tugas di rumah untuk bisa mengajar yang profesional kan itu. Ya. Ibu cari kompetensi guru. Cari. Apa sih kompetensi guru? Apa sih kompetensi yang harus dibanggil guru? Karena kompetensi guru itu harus ada. Ada kompetensi kepala sekolah. Ada kompetensi guru. Harus tahu ya. Harus tahu ya. Tahu bu. Cari di Google. Cari di YouTube. Ada kompetensi yang harus kuasa oleh guru. Ya. Karena waktunya udah agak sore. Saya juga harus berangkat lagi. Nanti dilanjutkan sama muridisi. Sampai jempat aja kali itu ya. Karena guru-guru udah agak lemah. Karena pulangnya jempat. Kalau sampai pulang diberima. Takutnya dihitung yang lebih. Nanti guru kita tambahan gaji. Ayo ya. Ya. Nah. Kesan saya ini. Karena sekarang ada pembinaan. Ya sudah pulang ke dua ya. Di sini kan gak ada apa. Gak ada. Gak ada soalnya ya. Tolong ditempat orang rumah. Di WA orang rumah. Kasih kabar. Saya pula agak terlambat. Karena ada pembinaan dari guru baru. Gak ada pembinaan dari pengawas baru. Jadi gak bertanya-tanya suaminya. Kalau perlu ibu video call. Nah. Zaman sekarang tuh banyak zaman kecurigaan. Zaman sekarang tuh banyak zaman kuah-kuah. Ya. Jadi laporkan. Informasikan kepada orang rumah. Ya. Orang rumah nih. Saya masih ada pembinaan ya. Oleh guru baru. Ya. Di video call. Kalau gak cukup dengan WA saja. Nanti ya. Baik. Terima kasih. Mohon maaf. Atas segala kekurangan. Atas segala candaan. Tapi saya tidak bermaksud. Untuk berundahkan Bapak Ibu semuanya. Saya hanya bermaksud. Alhamdulillah. Sampai saat ini. Bermada ini. Walaupun udah ngantuk banget. Udah mau ngantuk. Ketawa lagi. Segera. Pada sekolah juga ngantuk. Ya kan. Biasanya di tidur ya. Ya demikian. Terima kasih. Selain topik malin lain. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Komunita yang sungguh luar biasa. Telah memberikan arahan. Dan berkunjung kepada kita. Semoga kita bisa menjalani. Atau telah beliau sampaikan. Dan tetap semangat. Dan sehat. Kemudian yang sangat saya hormati. Ini sahabat-sahabat saya. Ibu Kepala Sekolah SD Pelawan 1. Dan Polis Pelawan 5. Terima kasih Ibu. Atas waktu dan tempatnya. Juga terima kasih nih. Kepada Pak Bapak Halika. Untuk bawa acara. Terima kasih Bapak. Terima kasih kesempatannya. Serta sahabat-sahabat. Budi-budi hebat. Dari dua sekolah hebat. Yang kalau kata Bapak. Ini berasa dipuncak. Karena anginnya luar biasa. Alhamdulillah. Kita panjangkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Sehingga pada hari ini. Menjelang sore. Bahkan sore ya. Kita bisa bertatap muka. Dalam rangka pembinaan. Hari ini mungkin. Saya akan sedikit. Mengupas selanjutan. Terkait dengan kurikulum erdeka. Karena kalau tentang implementasi kurikulum erdeka. Kita semua sudah mengimplementasikan. Khususnya kelas 1 dan kelas 4. Begitu pula tentang materi kurikulum. Kita semua sudah menyemak dan melaksanakan di KKD kita. Kita punya KKG. Dan alhamdulillah Pak Larkor. KKG Dukus 4 ini sudah terdaktar di kementerian. Kita sudah lolos seleksi menjadi komunitas praktisi di PMU. Jadi Bapak Ibu Mungko. Kita sudah dilakui oleh penantrian. Tinggal Bapak Ibu anggotanya segera follow. Melalui PMKM. Bapak Ibu buka PMKM-nya. Kemudian diikuti. Dan pasti sudah bisa masuk dulu. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum bisa masuk ke Duketak. Bisa melalui PMM masuknya. Di sudut kanan paling bawah ada menu komunitas praktisi. Nah komunitas praktisi itu berisi KKG-KKG atau organisasi guru yang dididik atau dilatih oleh pihak pementerian. Sudah dari mulai Senin. Insya Allah sampai besok terakhir. Perwakilan dari kita sedang dilatih. Yaitu Pak Nur Hasan dan Ibu Siti Jubaida. Itu sedang dilatih. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai kita minta oleh-olehnya untuk disosialisasikan di KKG kita. Ada hasil kesepakatan kita. KKG selanjutnya secara on-back. Ada yang akan menjadi bermateri. Dari SD mana ya? Koris Pelawan 1. Nanti kita kontek kapan waktunya yang menjadi tuan rumahnya. Jadi kami Pak di KKG Gugus 4 semuanya merasakan menjadi narasumber. Seperti yang... SD ini belum ya? Nanti di Ibu. Oh iya, terakhir. Artinya ada 2-3 sekolah lagi yang belum menjadi narasumber. Jadi bagaimana belajar membuat ruangannya? Tidak ada yang mengandalkan sekolah lain. Bagaimana buat ruangannya? Bagaimana bikin player? Bagaimana mempublikasikan? Jadi nanti itu player. Kemudian link jump atau link limitnya. Akan diselitkan di PMKM. Bisa jadi linknya akan dibaca buru-buru di Indonesia. Jadi pasti ada peserta yang nge-link di kita. Yang ingin mencari ilmu di KKG kita. Oleh sebar itu, ke depan karena SD Polis Pelawan 5 dan Pelawan 1 belum. Bersilat berlatih menjadi narasumber. Nanti jadwalnya silakan komunikasi dengan Ketua Pak Kaju. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Terus semangat. Saya selalu menggelorakan. Bahkan kita punya program ingin membuat LMS dari Garuda 21. Dari Microsoft Opis. Akan dibuatkan tempat belajar bareng di LMS KIDUT. Insya Allah saya sedang kerjasama mencoba membuka kerjasama dengan Microsoft Opis 365. Dan kita akan dibuatkan ruangan. Ruangan kita akan KKG online di langit. Menggunakan LMS. Baik Bapak Ibu. Hari ini sebelum memulai. Saya ingin satu orang saja bercerita. Apa sih yang telah Bapak Ibu lakukan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelasnya? Perwakilan dari Polis Pelawan 1 dulu. Dari Pelawan 1 dulu. Enggak. Siapa? Guru kelas 1-nya ada? Guru kelas 1 dari Pelawan 1. Ada? Silahkan Bu. Mau buat satu orang saja. Bercerita apa sih yang sudah dilakukan selama dua bulan tapi dalam waktu tiga menit saja. Jadi gak lama. Ini Pak cantik sekali di rumah satu ternyata. Selamat datang. Mengenal murid dulu ya Bu ya. Karena kan juga muridnya ada di rumah-murid saya sendiri. Jadi selain kemarin itu yang seminggu kita kenal murid. Jadi sampai sekarang masih berlanjut. Karena belum semuanya datang saya punya. Jadi masih itu sama. Pembelajarannya juga materi juga belum banyak yang saya berikan gitu. Tapi memang muridnya itu pasti kebanyakan itu belum bisa baca, belum mengenal muridnya huruf. Jadi batang aja baru sepintas itu aja sih yang saya lakukan. Terima kasih. 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 Sehingga dengan kehadiran beliau. Bapak kita di Ipodok Udah bisa terus meningkatkan Baik, terima kasih Ibu Saya satu lagi deh Yang dulu kelas 4 Sudah sejauh mana mengimplementasikan Kurikulum Merdekatnya Kelas 4 berarti dari polis Kelawa 5 Mangga, siapa? Oh, ibu lagi Ya, adiannya harus Harus double ini, man Nanti saya kasih adiannya Ini mah umroh, berlupa blosur Saya 12 buka Sekarang Inventasinya Itu kita Belajar matematika Di kalemikup buku Udah di dalam Karena anak kali baru masuk Ya, ibu yang Semangat ya Ajan Terima kasih Terima kasih. 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 Apakah yang buat modul ajar salah? Tentu tidak. Pasti tidak. Karena yang buat modul ajar adalah kita sama guru juga. Tetapi guru-guru mereka di tempat mengajar mereka memang karakter. Anak-anaknya sudah tinggi mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih. di CP kelas 4 itu cuma sampai 1. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. anak-anak kita. Betul sekali. terima kasih. karena kita. masih dalam proses mandiri. terima kasih. 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 Bapak. terima kasih. Bapak. terima kasih. Bapak. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. mengadopsi bagaimana cara majar yang diferensiasi bu guru kelas 2 di kelasnya kan beragam karakter gunakan cara pembelajaran yang berdiferensiasi meskipun guru-gurunya 2013 buk diferensiasinya seperti apa menggunakan berbagai macam metode dengan harapan bisa melayani anak-anak yang beragam metode ceramah khusus untuk anak yang audio metode demonstrasi khusus untuk anak yang kinestet metode prosentasi atau metode eksperimen khusus untuk anak yang visual jadi semua anak diakomodir sesuai dengan gaya belajarannya dan bukan hanya ibu yang kelas 1 dan kelas 4 semuanya agar tahu bahwa prinsip penggunaan kurikulum merdeka ini yang harus kita kembangkan yaitu pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan kelas 1 dan kelas 2 masih berpikirnya konkret kalau masih berpikir konkret maka guru kelas 1 dan kelas 2 mengajarnya mesti pakai media mau mengajarkan membaca hurufnya sederhana A, I, 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 E, O atau dengan huruf B itu selama 2 minggu anak yang kemampuan membacanya atau yang visual atau anak yang kinestetik tidak akan paham dengan apa yang diucapkan oleh guru bu gurunya menjelaskan ini A di papan tulis kalau yang audio paham tapi anak yang kinestetik tidak akan paham karena dia harus menggerakkan anggota tubuhnya baru itu ditaukan jangan sampai anak sudah naik ke kelas 6 belum bisa baca bisa jadi itu akibat dari malpraktek kita kalau guru, kalau dokter malpraktek selisih salah kelompok-kelompok kalau waktunya meninggal ya meninggal waktunya mungkin harus dihimpus, waktu dihimpus salah langsung terasa tapi kalau guru malprakteknya lihat guru, lihat anak-anak kita yang kelas 3, kelas 4, kelas 5 cara mengulis burung A apakah dia membulat turun ke kanan baru tarik garis angka 3, apakah betul lengkung-lengkung tidak nah itu apakah prosesnya seperti itu kalau salah prosesnya bisa jadi itu adalah bagian dari kita yang malpraktek hati-hati jadi yang harus kita tanamkan prinsip pembelajaran maupun kurikulum Amerika maupun kurikulum 2013 yang pertama dirancang mempertimbangkan karakter anak-anak oke nyambung sampai sini kita sampai 30 menit lagi jadi dengan bapak sampai 34 ya oke yang harus bapak ibu lakukan yang pertama tadi analisis kok begini deh terlaluir dari anak tukang cilok malam-malam gue sudah ngulah cilok siam midder sore baru pulang buru-buru melihat anaknya maka harus kita pikirkan ini anak tidak mendapatkan perhatian penuh maka berikan perhatian kemudian lihat tahap perkembangan meskipun di CPE-nya sampai seribu tetapi di apa namanya di modulnya sampai miliaran lihat anak kita tadi ya anaknya belum mampu mungkin sampai 10 aja belum bisa loh anak puna granita ya jadi itu cara bapak ibu juga harus lihat berkembangan lihat juga tadi lingkungan sekolah terakhir lihat dari keluarga yang seperti apa dukung atau tidak itu yang diinginkan dalam kurikulum ya jadi tidak memaksakan harus semuanya harus selesai dulu kok buru pasangan mana nih ada buru pasangan baru mau ujian ini materi belum habis gitu kan kalau terus dipilih anaknya harus pendalaman materi habis materinya tapi belum tentu anaknya hasilnya maksimal makanya pemerintah kita sekarang sudah mulai membuka dulu ada ujian nasional anak menitahun belajar ditentukan dalam 3 hari anak yang nilai ujian nasionalnya dibawah kakaknya gak lulus seperti itu kan mas kakak pemerintah oh ini bukan satu-satunya makanya dirubah yang harus dirubah bukan hanya kurikulumnya kurikulum dirubah berulang-ulang kalau paradigma kita pola pikir kita yang selalu menanamkan anak harus pintar harus pintar ya sudah akan tidak akan ada artinya jadi sekarang di kurikulum merdeka itu sederhana capaiannya sederhana burunya jangan terlalu menekan pengetahuan gak usah ngejar-ngejar kurikulum yang penting anak paham yang penting anak tahu dia bisa mencari tahu sendiri contoh yang sangat sederhana di kurikulum puas 1 tidak di kurikulum teka kan dari zaman dulu juga tidak harus membaca kan makanya sinkron buru puas 1 sekarang gak dikejar-kejar kan orang tulisnya gede-gede di modulnya zaman dulu coba lagi tematikan gede-gede kecil-kecil ya anak masuk sekolah SD harus gak bisa baca sekarang sudah ibu jangan dikejar-kejar karena SMP pun menerima ke SMP gak usah ke buru puas 1 kalau jadi buru puas 1 itu paling paling menegangkan kalau orang yang berpengalaman karena kalau tidak anaknya tidak masuk ke negeri akhirnya ujian nasilannya dilakukan keculangan karena pengen masuk ke SMP negeri sekarang dirubah pola pendidikan kita tidak lagi menjadi fokusnya hanya nilai tetapi donasi itu adalah salah satu rangkaian bagaimana merubah mindset orang tua merubah mindset guru supaya jangan fokusnya kendina jangan anak itu seperti berjara kosong terus diisi padahal anaknya sudah tidak senang makanya ya kita sama-sama introteksi diri apakah saat bel berbunyi itu anak masih teriak boleh bulan kalau masih teriak berarti kita harus memperbaiki diri mengajar kita beratunya sama kalau bisa bel berbunyi ya ibu jadi anak itu rindu dengan sekolah nah itu yang diinginkan bagaimana kita melakukan inovasi cara ngajar kita supaya anak itu betah di sekolah supaya betah di sekolah oh kataan kuasnya bikin nyaman oh kataan tempat duduknya secara teman dengan teman nyaman burunya menyenangkan itulah yang disebut dengan student well being atau pembelajaran yang menyenangkan ya nah ada lagi yang harus kita ini yang harus kita perhatikan yang pertama dalam merancang dalam merancang pembelajaran lihat pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran sepanjang hayat dengan istilah saya sering menyebutkan di grup belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja semua guru semua murid jadi anak-anak dibiasakan kita punya CP sedang menghitung 1 sampai 10 ibu guru pas satu masih PR jangan suruh nulis anak 1 sampai 10 dan di atas sampai ke bawah anak tidak ada kesempatan bermain tapi ibu minta anak coba hitung rumah dari mulai kamu pulang sekolah yang dilewati kamu berapa jumlahnya sampai rumah besoknya tanya kamu dari sini sampai ke rumah kamu berapa kamu hitung rumah kamu nah berarti kan dia menghitung rumah itu dengan sendirinya mengerjakan yang disebut dengan pembelajaran sepanjang kaya dimana saja kapan saja dengan siapa saja mungkin bisa jadi sedang dibuat oleh orang tuanya mah ini rukumat kita kan jauh ini lebih dari 100 semua loh bisa hanya ada tidak usah suruh dituliskan agar nanti ada pengalaman berharga itu semua adalah inovasi inovasi bapak ibu bagaimana melaksanakan proses belajar mengajar yang bermakna bagi anak yang belum lancar kamu baca nah setiap ada tulisan di pinggir jalan kamu pulang kamu baca ada huruf apa saja gak usah dikulisi nanti dia oh ya ada dari buku dekat masjid ada tulisan nama masjid dibaca begitu belajarnya terus-menerus seperti dan sebagainya monggo ibu menggali apa ya menggali melakukan inovasi proses belajar yang penting anaknya tenang jangan terbubani ayo kerjakan kalangan 1 sampai 10 waduh itu anak-orang tuanya anaknya tidur maknya yang berjaya gak dapat apa-apa proses belajar betul tetapi lebih ke bagaimana menanamkan apa namanya pembelajaran bertanggung jawab tanya besoknya dapet buruk apa aja kamu dari rumah ke sekolah ada bu di depan sekolah di depan masjid karena rumahnya dekatkan lewat ini masih doang misalnya rumahnya ada tulisan coba kamu buruk apa saja pasti dia nanya buku besok pasti ditanya sama buku buruk buruk apa aja tapi jangan mengintobrasi wah takut ditanya sama buku buruk besok jadi dia takut sekolah akhirnya jadi penampilan kita gak yang ngajar kita harus yang menyel mangkau udah gak ada lagi jangan buku berat-berat meja itu udah gak ada lagi gitu loh apalagi misalnya menyuruh anak gak bekerja sudah tidak ada lagi karena pemerintah kita mau berikan cara belajar kepada kita pun tidak dipaksa disebutnya dengan mandiri belajar mandiri berubah mandiri berbagi dulu buruk-buruk 2013 diimplementasikannya kan iya dipaksa ikut ikut nyampe kesono menghutang nyampe kesono gak dapat apa-apa artinya sekarang harus mandiri pemerintah kita memberikan contoh kepada kita memotivasi guru untuk mau belajar dengan tadi menyubang komunitas belajar ayo gabung yang gak mau gabung salah sendiri ketinggalan anak muda pintar-pintar di internet gurunya masih serang muruh kayak mamat ini lama-lama ditinggal anak-orang kegulunya kilat beberat-berat meja omongannya kosor misalnya yuk kita mulai berikutnya jadi bapak ibu gunakan lebih dari minimal ada empat jadi satu hari ibu majar itu minimal ada empat metode yang ibu gunakan kenapa harus empat metode karena anak punya karakter yang berbeda-beda disentuh dengan berbagai karakter ibu orang dewasa tahan dari mulai tadi jam satu mendengarkan arahan dari Pak Korwil tapi alhamdulillah kalau kita serius tapi santai ketawa-ketawa ibu gak ada yang menjuta cuman kalau gaya-nya kayak saya wah udah kabur anak ya itu tadi kita harus mulai berubah kemudian bapak ibu pembelajaran tadi harus dikelpan dengan budaya masyarakat sekitarnya orang kuakit orang kuamul ibu analisis ini kayaknya kebanyakannya sebagai pedagang maka bagaimana menerapkan pengalamannya di rumah bisa diterapkan di sekolah cara berdagang orang tuanya yang kelas tinggin yang kelas 4 atau yang kelas tinggi ditanya cara orang tuanya berdagang mengolah kekanannya seperti apa jadi yang disebut dengan right skill pembelajaran yang sesuai dengan kondisi karakter di lingkungan sekolah di orang tuanya kok orang tua saya emang kalau dalam ciloknya nanggu didorong coba sekarang ada pembelajaran online coba tawarkan di WA di Instagram cara pemasaran dengan membunuh masyarakat cilok nanti orang tua pasti senang anak saya diajarin sama guru yang rumah kan pake nasi saya ma saya punggung kejualan bukan di do saya ma online ma tawar seperti itu itu yang disebut dengan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan budaya orang tua hindari pembelajaran konteks yang tidak relevan ngajarin belak dagangnya dagang yang tidak ada di lingkungan pekerjaannya gak menarik coba nyari yang selalu cerita nanti ibu berikan maksudkan seperti itu gitu nah bapak ibu agar pembelajaran kita sesuai dengan karakter maka betul ibu jangan tercaya 100% sama modul ajar yang ada di PNM karena itu adalah buatan guru atau bisa jadi juga buatan praktisi pendidikan yang hanya taunya yang tahu praktekan kita kata si ibu budak di diri anak di sini nulis di punggung temennya bawa pasir pasir di nampan bikin untuk anak yang gini seperti itu gak seperti di buku atau mungkin yang pasti udah miliaran boro-boro miliaran ngitung sampai seribu aja belum bisa gitu jadi udah sangat luar biasa karena CP-nya pasti sama tapi ini yang membuat berbeda kenapa modul ajar punya ibu yang ada di PNM tinggi karena lingkungan belajarnya tidak sama dengan kita mungkin yang buat modul itu adalah yang mengajarnya di sekolah internasional RSB atau sekolah yang mungkin swasta yang sekolah orang-antung diajarin angka seribu mereka udah biasa pakai apa sih yang kalau menghitung anak-anak pakai apa sih bulat-bulat semua anak-anaknya semua ikuasi anak-anak kita dihitung semua ya pantesan sudah sampai real ya kita ada di Cipodo kata orang koris gitu kan saya mau diaku sama orang koris ada orang koris ya Pak Pak Haji Pak Pak aman Pak kayak orang polis juga jadi ini yang membuat kita beda ini CP-nya sama gak tinggi-tinggi banget jadi kalau ada buku ditemukan ternyata gak sesuai dengan karakter anak maka kembali ke karakter anak ya jadi yang punya renang adalah kita di kelas karena kita yang baik tinggal anak-anak beri mana jadi jangan terlalu habis-habisin habis-habisnya doang tapi gak mati oke kemudian ini salah satu yang harus kita ubah paradigma kita pola pinggir kita bagaimana mengubah pola pinggir kita mindset kita jangan nilai menjadi sebuah perluman orang tua murid ya pasti jalankan orang tua murid kita ajak waduh dapat nilai 80 80 70 padahal dapat nyontek ujian nasional kemarin kita bernostalgia ujian nasional pekat tantram semua di atas 80 masuk ke SMP itu pakai nilai gak usah diceritain karena saya pun pernah najar kelas 6 bagaimana supaya dapat di negeri berbagai cara kita lakukan nah yang harus kita ubah ini cara kita nilai bukan satu-satunya keberhasilan pembelajaran angka itu ya yang harus kita lakukan bagaimana memadukan antara penilaian hasil belajar dan penilaian proses belajar maka dikontokan oleh sekolah untuk merdeka ngajarin yang sebelah aja bisa beda disini masih ngajarin ABC AIWO disanah sudah sampai jen mengumum anak-anaknya lebih cepat cara berpikirnya apalagi asuk kriak yang menengah ke atas pasti akan beda gak usah ibu terbawa-bawa nanti kasihan orang tua tapi kita punya target yang sama punya maan materi aja makanya kemarin tim buat soal ngobrol baru gak tiba-tiba bikin soal ada yang ditunjuk bikin soal kemarin penyertangan paha itu ada lagi hanya paha itu di sini yang lain dua ibu kita ngobrol baru sesama yang buat soal ngobrol baru menyamakan materi ajar supaya materi ajarnya seketahatan si podong sama harapannya dengan materi ajar yang sama diukur dengan soal yang sama mudah-mudahan hasilnya beragam sesuai dengan kemampuan anak-anak kita nanti bapak ibu pada saat melaporkan hasil penilaian nah besok segini burukas lima hari ini pak soal untuk treok besok sudah ada di kantor monggo nanti ada yang ambil atau besok pagi gak apa-apa baru anak untuk yang kelas lima biarkan segisanya gak usah diajarin apalagi dibantuin misinya karena ini perekor nanti terus dinilai oleh bapak ibu insya Allah kami sedang mencari perekapan blakko penilaiannya bapak ibu nilainya apa adanya kalau dia dapet satu kalau dia dapet nilai 100 karena itu akan menjadi bahan analisis oh disini dapet 80 oh disana dapet tidak usah membohongi diri sendiri kenapa adanya karena supaya tidak bisa interpeksi diri saya terutama pengawat oh hasil AKM di kumpus nilainya segini bisa jadi apa yang harus saya lakukan apa yang harus ibu para sekolah lakukan apa yang harus ibu gurunya dilakukan nanti harus bagaimana ada trik-triknya lagi supaya nanti AKM-nya nilai AKM-nya maksimal apa proses belajarnya yang harus kita apa kita pelajari apakah proses pengawasannya dari proses pengawasannya dari saya supaya dibatakan apakah proses supervisinya yang harus ditekankan dari kepala sekolah jadi hasil belajar anak itu adalah hasil sistem makanya nilainya jangan di katrol jangan ditambah tambahin di buku kelas 5 ya apa adanya ini segitu udah biarin aja nanti kita cari kenapa ya bisa jadi kenapa ya oh pengawasnya selalu sering terus sering datang ke sekolah jadi nanti tegang bawaannya ngajar oh kepala sekolahnya gak pernah supervisi oh gurunya terlalu banyak masih tugas dan sebagainya nanti kita cari kita cari penyakitnya ada di mana mungkin bisa jadi di sayang di pengawasnya mungkin bisa jadi di kepala sekolah mungkin bisa jadi di guru kemudian bapak ibu nah ini sebentar bapak ibu pada saat bapak ibu menilai jangan ujuk-ujuk di 80 jangan semudah jangan mudah untuk memberikan penilaian yang pertama harus bapak ibu klarifikasi dulu nah mau ngapain kalau bisa nanti dapat anak AKM dapat 50 nah kamu kenapa bisa 50 oh kamu gak belajar ya bu saya gak belajar bu abis saya ngomong abis bu abis saya bantuan orang tua itu pasti bisa jadi macam-macam atau bu saya main game terus diklarifikasi baru akan diberikan penilaian jadi gak serta-perta 80 cari tahu kenapa gitu ya kemudian diberikan langsung contohnya nih contoh bapak ibu memberikan tugas kepada anak-anak dalam perbelajaran tentang siklus air A gambar tentang siklus air wah gambar yang terkelompok terkenan ibu ya hasilnya nah bapak ibu diklarifikasi apakah ini berarti siklus air dimulai dari penguapan air laut mulainya dari mana anak-anak pasti menjelaskan bu ini bu anak-anak itu yang berwarna biru adalah dia dia menceritakan pasti memang butuh waktu untuk menilai satu orang hanya bisa 30 menit betul maka ibu buat makanya bapak ibu di kelas 1 dan kelas 2 itu hanya CP tentang misalnya CP tentang tadi bilangan 1 0 sampai 1000 itu kelas 2 dan waktunya lama gak usah terburu-buru makanya buat program tahunan program semester jangan penget Muhammad teri banyak tapi anaknya gak dapat apa-apa ditanya baru digamal sudah sesuai dengan tahapan siklus air 84 kayaknya ini warnanya ada yang tidak sesuai atau bagaimana tergantung hasil kemudian berikan perhatikan bapak lihat kamu dalam menggambar siklus air kayaknya kalau ditambahkan nomor mulai dari mana dulu terus kemana terus kemana tanda panahnya diberikan nomor ini lebih gampang jadi orang nanti melihat gambar kamu akan mudah seperti itu jadi diklarifikasi diberikan saran lalu diberikan apresiasi faktor saya ngasih ibu tidak seperti itu tapi bisa ibu buat gambar bintang di bukunya ibu bikin bintang atau bikin kempel kembali sampai ke rumah jadi ini gak selalu harus berubah angka gitu 80-70 dibiasakan mindset orang tua juga harus mulai kita ubah sementif sementif jangan angka itu menjadi patokan utama hari ini ulangan matematika atau ini ibu kasih para ibu kasih mana yang betul mana yang salah kasih tanda bintang kiri kalau bintang satu bintang dua dan seterusnya asal jangan bintang tujuh nanti sakir kepala jadi kita ubah mindset orang tua jangan semuanya dikhawatir kayak jangan dulu saya orang yang anak itu kita harus mulai merubah ini caranya boleh dengan jempol boleh dengan buat bintang atau tanda bintang begini aja juga kan bisa kayak anak-anak ITK ini yang harus kita rubah mindset kita yang pertama yang harus kita rubah paradigma kita jangan belajar yang menitikan pada nilai yang menitikan pada anak tapi lebih kemenitikan prosesnya bagaimana proses untuk menjadi 60 anaknya dapat 60 prosesnya luar biasa anak tunaga kita bisa baca hikm mulih juga udah kayak rumput gitu kan tapi ibu menyuruh anak ini anak suruh menulis gak bisa maka tarong hitung yang lain disuruh baca kamu coba dibersihkan alamat atau yang lain mungkin sedang menulis apa yang pintar anak tunag berakhir terus berakhir tapi diapresiasi bahwa ini adalah proses belajar mengajar yang berbagian tidak memaksakan kehendak menyambangkan rata semua padahal di dalam itu anak kita ada yang kancil ada yang buaya ada yang kurang-kurang masih-masih berbeda cara ajarannya pun harus disesu kualitas supaya kita juga gak caput nah ini yang paling penting ini kayak asesmen awal ini yang paling penting bapak ibu penilaian yang kita lakukan itu kan ada formatif ada sumat zaman kita beberapa tahun yang lalu atau yang masih menggunakan 2013 kita sering nilai rapor itu hasil dari ulangan aja ulang ke satu berikan di satu dirapa ratakan nah sekarang kita berubah ini mindset kita yang dikatakan formatif itu adalah penilaian proses pada saat ngajor ibu melakukan penilaian di sekolah ini saya supervisi salah satu sekolah bu mana daftar nilainya ini bu daftar nilainya dia memberikan buku apa namanya buku kayak gini lah buku yang 2000 atau 3000 buku tulis yang ini bu tapi di dalamnya ada ada mengajarkan proses menulis dia mau memberikan anak-anak itu tanda tambah tanda kurang ada yang sebelahnya ada A B C nah bu bu apa fungsinya ini dia bisa menjelaskan padahal dikompas di buku kayak gini sederhana banget daftar nilainya nah ini yang sebut dengan penilaian sebagai refleksi proses ibu udah ngajarkan membaca ini dapat nilai A lancar ini B ada yang C ada yang B sangat boleh tidak harus berupa angka karena fungsinya sebagai refleksi proses sampai anak aku mau pulang dilihat datangnya oh ini ternyata masih banyak yang aku bisa baca oh berarti saya harus memperbaiki proses pengajarnya itu yang disebut dengan proses format oh iya tadi saya ngajarnya cuma di papas tulis aja saya gak keliling jadi ini anak yang gak bisa besok berarti saya akan keliling oh iya ini kenapa anak banyak yang keliling saya oh iya ini ini saya gak pernah pakai kartu bilangan besoknya saya mengajarnya pakai kartu bilangan itu yang disebut dengan perbaikan proses belajar sehari dua hari terus ibu lakukan di akhir tujuan pembelajaran mungkin satu minggu mungkin dua minggu ibu mengadakan formatif formatif terhadap hasil evaluasi belajar mengadakan ulangan harian nah ulangan harian itu tidak selalu harus berupa soal berupa soal ibu abc kayak ulangan kait mati tidak harus seperti itu ibu kuji kepada anak kamu udah bisa baca di teks kok ini udah bisa kok ini yang belum yang belum berarti diremeh yang belum berarti diberikan pengar dan seterusnya nah yang terakhir itu adalah sumatif untuk sumatif saya ingin ke sini dulu nah bapak ibu ulangan sumatif maupun formatif tes tertulis ini hanya satu dari salah berapa hanya satu dari lima dari empat jenis eh dari lima jenis jadi kalau ibu berpatokannya kayak zaman dulu selalu ulangan hari yang adalah tes tertulis atau lisan maka kasihan anak ngajarnya sudah diserensiasi mengakomodir keberagaman yang kinestetik suruh praktek suruh demonstrasi yang audio suruh mendengarkan suara guru yang visual suruh pegang alat peragam ngajarnya udah bagus tapi penilaiannya hanya selain berkertas ulangan saja dasarnya wah ini 80 ini 70 ini 50 maka bapak ibu sudah melakukan melakukan secara tidak langsung bapak ibu mendorong anak-anak mengejar nilai tidak mengejar proses bapak ibu anak yang tadi bu yang tunagrah kita ada anak yang dibawa normal yang dibawa